Intro Siang Tekankan Media, disini saya Agus Hukumi melaporkan dari Pekalongan Kota, khususnya di Pekalongan Utara Kapolda Jawa Tengah berserta rombongan akan melaksanakan kunjungan terhadap korban banjir mari teman-teman kita saksikan bersama reportasi kegiatan Kapolda Jawa Tengah berserta rombongan terhadap kejadian banjir di Pekalongan Utara mari kita resaksikan bersama-sama, saya melaporkan dari Pekalongan Kota Akibat banjir rob, sebanyak 7 kelurahan di 3 kecamatan terendam air ada pun 3 kecamatan yang terdampak banjir rob adalah kecamatan Pekalongan Utara kecamatan Pekalongan Barat dan sebagian kecamatan Pekalongan Timur sebelumnya banjir rob yang terjadi pada beberapa hari sebelumnya hanya menggenangi jalan dan baru mencapai area pemukiman warga Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi kemudian turun langsung untuk melakukan kunjungan di beberapa tempat pengungsian korban banjir rob salah satunya di daerah Rapiak Musolah Al-Aqso, kecamatan Pekalongan Utara kunjungan ini juga dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir rob Kapolda mengatakan di wilayah Pekalongan Kota tercatat sekitar 7.700 kepala keluarga yang terdampak banjir rob TNI dan Polri juga sudah menyiapkan satu dapur lapangan yang bisa dipergunakan melakukan kegiatan dalam rangka meringankan masyarakat kita yang terdampak adanya rob khususnya kita pukas pusatkan hari ini adalah di peralangan kota dari 7.700 kakak kita sudah datang dari laporannya Pak Wali Kota kita sudah siapkan satu dapur lapangan dimana dapur lapangan ini TNI dan Polri ikut dan masyarakat jadi satu gilingan itu ada seribu kakak yang mulai seribu bungkus yang bisa kita lakukan selama dua tahun jadi ini terus menerus kemudian didistribusikan oleh masyarakat masyarakat yang kita sudah tunjuk petugasnya kita geser ke tempat lokasi mereka di mana terdampak sampai berapa hari ini? kita tidak tahu kalau dapur lapangan ini sampai satu bulan kuat kita doakan saja robnya tiga hari jangan lama-lama kita harus siapkan satu kita harus jaga kesehatan masyarakat kiranya kalau belum ada resipi lebih ikut diri dari Pak Wali Kota beberapa pengusaha khususnya pekalungan kita bikin sosial banding secara bersama-sama kegiatan sosial menciptakan rasa memiliki darah problem yaitu namanya rob di layar pekalungan di Jawa Tengah, Ripka Agus Saibumi, Triberata TV Salam Triberata salam cahaja Have Su demikati lan ter mountain selamat menikmati di Jawa Tengah selamat menikmati Jawa Tengah